PEMBICARA 1 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 Itu nggak ada masalah itu. Bukan urusan kita. Mau di siapa kek, Egyianus kek, mau siapa kek, itu nggak ada urusan. Itu. Oke. Oke, Pak Ponto, jika betul ancaman penembakan 1 Juli bukan dari KKB penyandara pimpinan Egyianus, Kogoya, apakah ini berarti peluang pembebasan pilot susir bisa terjadi tanpa syarat nih, Pak Ponto? Pertanyaan ini penting sebab tim gabungan pengendalian KKB Papua Satgas Damai Kartens optimistis upaya pembebasan tanpa syarat bisa tercapai. Nah, seperti apa nih, menurut Pak Ponto? Saya kira Indonesia itu nggak pusing mau dengan syarat, tidak ada syarat itu nggak ada urusan. Kalau mau dilepas, lepas. Kalau mau diterima, terima. Kalau nggak, Egyianus udah nggak usah. Ngapain pusing dengan hanya satu orang itu? Masa satu orang itu satu Indonesia harus ribut? Ya kalau dilepas, lepas. Kalau mau terima uang, terima uang. Kalau mau ditahan, ya tahan aja. Ya udah kan gitu aja kok repot. Tanya Pak Gusur. Kenapa kita harus ribut? Tanya gara-gara satu orang. Dia sudah tahu risiko kalau masuk di sana seperti itu. Kenapa kita jadi ribut? Yang ribut itu harusnya yang punya pilot itu. Itu yang harusnya ribut berupaya. Bukan pemerintah. Pemerintah udah cukup dengan negosiasi. Kalau dia nggak mau dengar, ya udah lah. Kenapa harus dipusingkan sama satu orang itu. Kan begitu. Oke, Pak Ponto. Dari kacamata intelijen, untuk mencapai pembebasan tanpa syarat seorang Sandra yang mencuri perhatian dunia, butuh berapa lama nih, Pak? Kira-kira negosiasinya. Kalau menurut Panglima TNI, tidak ada tengkat waktu upaya pembebasan pilot Susi Air. Betul, Panglima TNI. Tidak ada tengkat waktu. Kenapa kita harus pakai target? Nggak dibibaskan juga, nggak apa-apa kok bagi Indonesia. Kenapa kita harus pusing? Kenapa kita harus menekan waktu? Karena itu. Oke. Pak Ponto, ada KKB Egyanuskogoya, ada juga KKB Papua di bawah komando Jefi Pagawak yang tinggal di Papua, Nugini. Nah, dulu pemerintah Timur-Timur punya pentolan-pentolan yang berpendidikan dan bersuara di Eropa. Nah, kalau dari pantauan Pak Ponto, apakah Egyanuskogoya, Jefi Pagawak, dan kelompok lain KKB Papua ini benar-benar hanyalah kelompok kriminal bersenjata saja? Atau sebaliknya, juga memiliki aktor intelektual dari luar Papua, Pak Ponto? Kan pemerintah bilang kelompok kriminal, yaudah kriminal, kenapa dia pusing? Ya kriminal, ya kriminal, yaudah. Kan gitu. Kenapa kita harus pingin ada siapa di belakang? Ada urusan. Kriminal, yaudah kriminal. Saya menyarankan bikin dia pemerontak, nggak mau, yaudah kriminal. Yaudah, kriminal. Titik. Kan gitu aja. Baik, Pak Ponto, sebagai closing nih Pak, apakah langkah-langkah pemerintah membebaskan pilot susiar ini, termasuk menangani KKB Papua ini sudah berjalan dengan baik? Atau ada catatan lain dari Pak Ponto nih? Silahkan Pak Ponto. Yang mana ini? Kalau kita berbicara pembebasan Sandra, ya sudah benar. Negosiasilah terus sampai dia malas sendiri. Kalau penanganan KKB, dari awal saya bilang, mereka sudah tidak lagi kriminal, mereka sudah pemerontak bersenjata. Robahlah statusnya dia, bahwa itu pemerontak bersenjata, laksanakan operasi militer untuk melaksanakan, mengatasi pemerontak bersenjata. Itu, kalau KKB terus, yaudah. Kita tunggu aja terus, kriminal terus itu. Tidak akan ada ujungnya, kalau namanya kriminal. Dan itu. Oke, terima kasih Bapak Salaman Ponto, mantan KBIS TNI, Laksamanda Muda TNI Penanggaraan. Sekali lagi, terima kasih Pak Ponto atas perbincangan di Newsmaker kali ini, Pak. Oke, terima kasih. Demikianlah Newsmaker pekan ini, kita akan berjumpa pekan depan dengan topik danar sumber lainnya. Saya Alva Mandali, sampai jumpa. 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 Terima kasih.